Assalamualaikum, halo teman-teman Mengupload video ke youtube itu tidak begitu saja langsung upload Ternyata mengupload video ke youtube juga ada caranya loh Yaitu agar video yang sudah berhasil diunggah tersebut bisa mendapatkan banyak viewers Nah sebelum itu kita bahas, yuk kita bangun channel ini bersama-sama Supaya channel ini bisa terus memberikan informasi manfaat untuk banyak orang Biasanya youtuber pemula ketika mengupload video tidak memperhatikan dalam hal judul, deskripsi, text, dan thumbnail Perlu kita ketahui dalam proses mengupload video ke youtube itu Kita harus memperhatikan metadata yang benar untuk video yang akan kita unggah Disini saya punya tips cara benar mengupload video ke youtube Yaitu langkah pertama kalian siapkan video yang akan kalian unggah Ya kalau bisa kalian biasakan kasih judul dulu yaitu pil video yang akan kalian unggah tersebut Langkah kedua sebelum mengupload video kalian harus sudah mempunyai atau membuat terlebih dahulu thumbnail video kalian Yaitu nantinya untuk dijadikan sampul video yang akan kita unggah Yang ketiga sebelum kita mengupload video ke youtube Kalian biasakan membuat terlebih dahulu metadata untuk video kalian Seperti contoh saya menggunakan aplikasi memo bawaan hp saya Setiap saya mau upload video saya selalu membuat terlebih dahulu metadata Dari mulai judul, deskripsi, dan text Kita buat dari judul Kalian isi apa topik video kalian Seperti contoh Cara upload video ke youtube Dalam pengisian judul jangan terlalu panjang Ambil secukupnya saja Seperti contoh Yaitu cara upload video ke youtube Nah ini untuk judul sebenarnya sudah sangat cukup sekali Kenapa tidak boleh panjang dalam mengisi judul Agar video yang kita unggah itu gampang ditemukan Nah jika kita sudah tentukan judulnya Berikutnya kita buat lagi deskripsinya Dalam mengisi deskripsi kalian jelaskan sedikit video yang akan kalian unggah Seperti contoh Ternyata mengupload video ke youtube itu ada caranya Yang harus diperhatikan Yaitu metadata, SEO, video Dari mulai judul, deskripsi, text, dan thumbnail Buat kalian yang belum tahu caranya Yaitu cara upload video ke youtube dengan benar Berikut simak Nah itu sudah cukup Dan kalian dalam mengisi deskripsi Kalian selipkan kata kunci Kenapa harus menyelipkan kata kunci? Ya menyelipkan kata kunci atau menaruh kata kunci di dalam deskripsi Itu sangatlah baik untuk video kalian Ketika kalian mengisi deskripsi dengan banyaknya kata kunci Itu akan lebih baik lagi Akan bisa lebih mudah lagi video kalian ditemukan di youtube Nah jadi kalian selipkanlah kata kunci yang benar Yang relevan sesuai topik video yang akan kalian unggah tersebut Jika sudah kita buat lagi pada bagian text Apa itu text? Text itu adalah sebuah kata kunci video kita Yang biasa kita ketikan di penelusuran youtube Nah jadi kamu isi textnya sesuai judul dan deskripsi video kalian Kita perhatikan judul dan deskripsi yang sudah kita buat Kita isi di text poin kata kunci penelusurannya Seperti contoh Cara upload video ke youtube Cara upload video ke youtube dengan benar Cara upload video ke youtube dengan benar Cara upload video youtube Cara upload video dan lain-lainnya Atau kalian bisa carilah text tersebut lewat penelusuran youtube Kita ketikan Seperti contoh Cara upload video ke youtube Nah maka di bawah ini banyak kata kunci yang muncul Yang biasanya diketik orang di penelusuran youtube Kalian tinggal salin aja dan tempelkan di text video kalian Nah jika sudah siap semuanya Langkah keempat yang terakhir ini Kita upload deh videonya Caranya kamu salin semua metadata yang sudah dibuat Lalu kalian buka youtube Setelah itu kalian klik icon seperti kamera di atas ini Lalu kalian pilih video yang akan diunggah Jika sudah kalian pilih videonya Kamu tempelkan text yang kita tadi salin Yaitu tempelkan disini di deskripsi Pada bagian judul ini kita potong dan tempelkan di judul Lalu pada bagian text kita potong lagi seperti ini Jika sudah siap langsung aja upload Sambil proses upload selesai kita pergi ke apk creator studio Setelah itu kita buka video yang sedang diproses upload Lalu kita klik pada bagian pensil di atas ini Nah disini kita ubah pada bagian thumbnail Kita ganti dengan yang sudah kita buat Jika sudah kita gulir ke bawah Pada bagian tags kita tempelkan tag yang sudah kita salin tadi Kita tempelkan disini lagi Jika sudah kita gulir ke kiri Lalu kita ubah pada pilihan kategori Yaitu kalian pilih sesuai video kalian Jika sudah semuanya kita simpan saja Setelah itu kita ngopi sambil nunggu proses upload selesai Nah begitulah teman-teman Yaitu cara mengupload video ke youtube dengan baik dan benar Yaitu supaya video yang kita upload ke youtube itu Setidaknya ada yang nonton lah Tidak sepi-sepi amat Karena biasanya youtuber pemula itu tidak memperhatikan metadata yang kuat Yang benar yang relevan So semoga bermanfaat Jangan lupa like and subscribe Dan bagikan juga ke media sosial lainnya Jika video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton